Mah, terus bagaimana jika ada orang yang bersumpah untuk kebaikan? Misalnya? Misalnya ada seorang musuh yang mencari temannya, terus dia bersumpah Sumpah, gak ada teman saya disini, sumpah demi Allah gitu Kalau temannya itu akan dibunuh oleh orang yang cari, dia berbohong boleh Tapi kalau sebetulnya tidak ingin dibunuh, tapi ingin berbaik-baik, dia berbohong, itu rasa besar Rasulullah saya punya sifat yang pertama, sidik benar dan jujur Rasulullah bersabda alaikami sidki, payna sidko, yahdilal berri, payna albirro, yahdilal jana Yalah kamu orang yang jujur, kejujuran mengantarkan kalian kepada kebaikan Kebaikan mengantarkan kalian ke dalam surganya Allah Makanya hati-hati, caranya bagaimana? Anda lihat At-Tawbah 119 Ya ayuhalladina amanu taqullah, huwa kunu masodikit Hei orang yang beriman, selalu bersama-sama kalian Jadilah orang taqwa, dan selalu bersama-sama kemanapun dengan orang-orang yang jujur Kenapa? Kalau kita berteman dengan orang yang jujur, kebawah jujur Kalau kita berteman orang tukang kibul, kebawah ngibul Hati-hati Teman, sahabat Orang lingkungan sangat dominan, memberikan warna kepada kita Jangan salah bergaul Jangan salah bergaul Terima kasih